Halo guys, Arun disini, jadi hari ini kita kembali ke konten Supernet 2 ya guys ya Jadi hari ini aku akan bahas untuk update-an pada tanggal 8 ya 8 Mei 2024, hari Rabu Jadi disini untuk garis besarnya akan ada 2 hero L plus baru Si Merkur sama si Bajo, kebarangan ya guys ya Lalu habis itu senjatanya si Elin, Mythic ya, itu baru Sama Jewel Mythic-nya 3 biji Itu garis besarnya seperti itu, tidak ada tambahan story ya Tidak ada tambahan story, yang lainnya cuma repeatable aja Kita cek dulu di bagian event Jadi ini udah di cekin, ini yang kedua ya Ini adalah cekin Madness and Chaos ya Disini kita bakal dapet Moonstone dan Sunstone guys Secara bergantian, sama yang terakhirnya kita bakal dapet map Lalu habis itu, ini yang event yang kemarin ya Wukong, aku kurang 200 Tapi kayaknya aku udah stop ya yang disini Udah tidak ada harapan, soalnya gak dapet PK Lalu yang disini ada Madness and Chaos Red Special Mission Ini untuk hadiahnya kita bakal dapet Chaos Chess ya Chaos Chessnya isinya seperti ini berhubungan dengan Hero Ini kalian disuruh rate ya Rate ya, rate 4 atau rate 8 sebanyak 200 kali guys Ini, terus habis itu disini ada Madness and Chaos Perle Upgrade Ini berarti upgrade dungeon sama daily final mission ya Daily Mission Final Reward Nah gitu, selama 19 hari Oke, lantuk update dungeonnya 95 kali Terus yang berikutnya Ada Madness and Chaos Special Arena Mission Berarti ini kita harus arena Arena sebanyak 500 kali, anjay Tapi ini eventnya lama ya guys ya Jadi harus digarisbawahi Ini missionnya itu sampai bulan depan Kalau ada yang belum tau, habis ini SK2 itu update-annya bukan 2 minggu sekali Tapi 1 bulan sekali guys Karena itu eventnya berat untuk misinya Tapi jangka waktunya lama, 1 bulan Oke, lalu yang terakhir adalah Madness and Chaos Ini tulisannya salah nggak sih anjir Madness and Chaos Equipment Summon dan Jewel Ocean Nah, ini kita harus summon, rate up equipment Terus nge-fuse ya Wish Legendary Jewel Aduh, punya aku, aku fuse lagi anjir Sama Summon Jewel Tuh, kayak gitu Ini hadiahnya kita bakal dapet ticket ini guys Ini buat nuker Buat nuker Jewel Tuh, kayak gitu ya Sudah, cuma itu aja Terus kita cek di bagian crafting guys Di bagian crafting Yang ini Madness and Chaos Mythic Jewel Syrexenticate Tuh, ini buat nukerin ya Buat nukerin Jewel Mythic kalian Misalnya kalian dapet yang ini, pengen yang lain Nah, itu kalian nuker disini Tuh, kayak gitu Terus yang berikutnya Eh, tapi ini kan Jewel-Jewel yang lama ya Yang baru belum masuk yang disini guys Yang berikutnya ada Madness and Chaos Bejo Coin Crafting Event Itu yang dapet dari coin tadi tuh ya guys ya Itu kalian bisa crafting disini Tuh, tadi coin itu tadi di dalamnya Chaos Chess Nah, ini bisa ditukar ke Madness Chess Tuh, sama aja lah ya intinya Tuh, ada yang Madness and Chaos Mercure Coin Buat apa ya Mercure Coin itu Ya, itu kayak gitu Kayaknya nanti ada yang disem gak sih Ini FE ya FE-nya cuma Pini sama Lini Ini gak berubah ya Punya aku tadi udah aku habisin lagi Anjir Nah, untuk bagian crafting seperti itu Sekarang kita cek di bagian toko guys Di bagian shop yang di bagian hot event Nah, ini guys ya Nih, Mercure Mercure Chessnya ini Mercure Coin ya Itu kalian bisa dapet outfit guys Outfit disini Terus ada Legendary Path ya Wah, ini lumayan nih Legendary Path Terus habis itu Path Step Up Ini Selector Ratab Hero Summon Ini Equip Summon Hero Ticket Oke, wah ini bagus nih guys Bisa tukar Path Legendary 3 Ini lumayan banget nih Kalau kalian ini ada yang masih mau ngejar Path Tuh, kayak gitu ya Untuk Pack kita lihat di bagian Pack ada apa Di bagian Pack Oh Ada Legendary Path Summon Voucher guys Harganya Rp260.000 Oke, cuma itu aja ya Yang di bagian event Pack Ya, cuma itu aja Sama yang satunya Jewel Oke, kalau yang ini 3D Special Selector Tataman Summon Pack Versus 1 Kita bakal dapet Varnish Ya, ini Varnish Oke Ya, itulah ya Pokoknya di event Pack Gue gak mungkin beli juga Soalnya mahal Terus kita lihat dulu guys Untuk Codec-nya ya Codec untuk equipment barunya Jadi kita lihat di equipment codec mungkin ya Terus kita pindahin ke equipment Terus kita pindahin ke mythic Nah ini Alien Spear Tuh ya, ini kalau kalian mau kejar Harus jadi mythic guys Kalau belum mythic Gak bisa dipakai Attack and Attack Speed Increase Skill Cooldown Reset Tuh Increase Attack by 10% Attack 15% In PvP field Reset Skill Cooldown Every 10 times The skill is used Wah 10 kali skill Skill cooldownnya Kereset Ngeri banget Tuh kayak gitu Lalu untuk Jewelnya Yang mythic Ketambahan Ini guys Tuh Extastic Confusion Diamond Wind Attack in PvP field Increase the gaster Ultimate Skill Recovery Ultimate Skill Call Dekatangan Ultimate Skill Call Tuh Terus ada lagi Satu lagi ini Extastic Coref Diamond Grand Attack push Defend push Diameter Decrease Dekatangan Proposional To Max HP Oke Di PvP semua ya Btw ya Ini ya Lalu Satunya ini ya Harusnya ya Increase the target Recovery Rate Kerid Damage Resistance Discret Damage Achievement Attack in PvP field Ya Ini kayaknya Tiga Jewel Barunya Disini ya Guys ya Yang di paling kanan Oke Kayak gitu ya Untuk Jewel Dan senjatanya Terus kita cek Ada apa lagi Guys Terus ada ini guys Ada board Ada board baru ya Yang kemarin aja Belum aku kelarin Anjir Nih Ada boardnya Merkure Disini Nih Ada board Lumayan ya Tambahan ruby Terus ada board Abyss bot Terus Habis itu Outfit ya Outfit yang tadi Kita cek Outfitnya Apakah bagus Outfit Outfit Nah ini Outfit Untuk si Bajo Kayaknya Kita cek Bajonya Mana Oh bukan Bajo Merkure Untuk outfit Merkure Tuh Yang ini Oke Jadi mudah Jadi mudah ya Kayaknya Merkurenya Dibandingkan Yang basic Yang lain Cuma QOL QOL Quality improvement Jadi nanti Kalian baca Baca sendiri Nanti akan Aku taruh linknya Sekarang kita Summon aja Langsung Kita langsung Summon Kita ambil map dulu Seperti biasa ya Ritual Terus Habis itu Langsung Kita gas Senjata dulu ya Kalau senjata sih Aku gak pernah Hobi ya guys Full pt semua Jadi ya Sudah aja Kita langsung Gaskan aja guys Kita ganti Ke senjata Langsung Dikasin Ini sih Baunya full pt ya Oke 94 Udah Udah pasti Full pt guys Udah berapa ini Bentar kita 114 124 134 Full pt Aduh Gak apa Jadi mitiknya Bang Bentar ya Kita bersihkan dulu Untuk inventory nya Aku kalau senjata Senjata gini Gak pernah guys Gak full pt Lelah Lelah Oke Kita self Terus kita gas lagi Kita habiskan lah ya Resource nya Kali-kali Dapet di pt kecil ya Meskipun gak mungkin ya Udah habis Terakhir Tidak ada ya guys ya Sudah habis Untuk Senjata Kayak gitu Cuma dapet 1 2 aja gak dapet Sekarang Kita pindah Ke L plus summon Nah Ini yang berat Oke Oke Kita ganti Ke Yang Merkir dulu ya Merkir dulu aku tim Tidak soalnya Agak kurang Rudi ku masih cupu Jadi kita cari Contact dulu guys Merkir semoga Dapet ya Kita summon sekali dulu Oke Terus kita tambahin 10 kali Semoga dapet Di 90an Aduh Kasih nafas dulu guys Sekali lagi Ya ini full pt nih 111 121 131 Oke Dapet Dapetnya Di full pt guys Oke Sekarang Kita pindah Ke Bajo Bajo Kita ganti dulu Ke Bajo Oke Yuk Kas lagi Semoga Gak sampai Full pt Oke Yang pertama gagal Yang kedua Gagal juga Yang ketiga Gak Dapet juga Keempat Gelap guys Bentar Bentar ya Kita kasih nafas dulu Gak boleh Terburu-buru Kita pindah Kesini dulu Gak sih guys Ada yang bisa Kesemuan Gak sih Kita pindah dulu guys Oke Gak dapet ya Kita pindah lagi Ke jewel Dua kali Tiga kali Empat kali Lima kali Oke Lima kali dapet di jewel Terus kita pindah Ke hero Lagi guys Bajo Ayo Lima puluh Semoga dapet Gak dapet Enam puluh Gak dapet juga Tujuh puluh Aduh Lapan puluh Udah guys Gelap guys Sembilan puluh Ya ini full pt ya Bajo nya ya Aku mau Aku mau ambil Pakai topas Kok sayang Ini kan toh juga Masih lama Kayaknya Aku simpen aja Gak sih Mending dibuat Select tab Tenjata Gak sih Untuk topasnya Topasku soalnya Cuma sedikit 51.000 Ya Kita ambil Sekali deh ya Kalau gak dapet Ya sudah Sekali 40.000 Yuk 105 Aduh Gelap ya Ini full pt ya Oke guys Kira-kira Begitu aja ya Agak sesel juga Ini soalnya Untuk Summonnya Punyaku Di L plus nya Dikasih full pt Dua kali Di senjatanya Cuma dapet Satu full pt juga Semoga kalian beruntung ya Yang lagi gajah-gajah Jangan apa Seperti aku Terima kasih guys Sudah menonton Jangan lupa Di like Di komen Dan di subscribe Sampai bertemu Di video berikutnya Bye-bye Thank you Dadah